selamat menikmati Adik-adik, Kak Erlan mau cerita Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya Tiba-tiba ketika mereka sedang duduk bersama Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai suara apakah yang keras itu Apakah benda yang jatuh itu Apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi SAW itu adalah batu yang jatuh dari permukaan neraka sampai ke dasar neraka Kata Nabi SAW lamanya batu itu jatuh dari atas permukaan hingga sampai ke dasar neraka Itu 70 tahun lamanya Adik-adik semangat dirahmati oleh Allah SWT Neraka itu ternyata sangat dalam ya Batu saja membutuhkan waktu 70 tahun lamanya Sampai dari awal permukaan sampai dengan dasar neraka Itu dia neraka Sangat dalam sebagai tempat siksaan bagi orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah SWT Di neraka adik-adik tahu tidak Nanti orang-orang yang tinggal di neraka kulitnya akan dibakar Bahkan kulitnya akan hangus Kalau sudah hangus kulitnya akan diciptakan kembali ditumbuhkan kembali lalu dibakar lagi Begitu seterusnya adik-adik Saking mengerikannya di neraka Di neraka itu begitu panas adik-adik Bahkan neraka itu kan bertingkat-tingkat Ada yang berat ada yang paling ringan Neraka yang paling ringan saja panasnya itu sangat luar biasa Neraka yang paling ringan Kalau kita injakkan kaki kita ke neraka yang paling ringan ke bara apinya Maka kaki yang menginjak otak kepala yang mendidih Padahal kaki itu anggota tubuh yang paling bawah Sedangkan kepala anggota tubuh yang paling atas Tapi kaki yang menginjak otak kepala yang mendidih Ngeri gak adik-adik? Iyak air lan ngeri banget Iya itu dia neraka memang sangat mengerikan Penghuninya itu kepanasan Adik-adik di dunia saja kita sangat panas ya adik-adik ya Apalagi kalau di neraka Panasnya di dunia itu cuma satu bagian Sedangkan 69 bagiannya itu panasnya di neraka Panas banget gak? 69 kali lipatnya panas yang ada di dunia Itu dia panas yang ada di neraka Kak Erlan kalau orang yang di neraka makan minumnya apa sih? Makannya pohon yang berduri Hah? Keselak dong? Iya Minumnya? Minumnya air yang mendidih Sampai membakar dan menghanguskan usus-usus yang ada di perut Minumnya selain air mendidih juga air nanah Baunya busuk, kental dan sangat menjijikan Itu minuman penghuni neraka Kak Erlan kok gak enak banget di neraka? Iya neraka itu gak enak Makanya adik-adik ayo kita jauhi neraka Caranya gimana Kak Erlan? Di antara cara supaya kita bisa menjauhi neraka adalah dengan bersedekah Dan itu sesuai dengan hadis yang mau kita hafal hari ini Iya sekarang kita sudah menghafal hadis yang ke 22 Ya Kak Erlan ayo ayo kita nghafal yuk Nghafal hadisnya biar bisa kita amalin Terus kita nanti gak masuk neraka Boleh boleh Yuk kita hafal bareng-bareng Iya kita mulai ya Satu, dua, tiga Bisa? Satu, dua, tiga I takun na ro Bisa? I takun na ro Hafal belum? Yuk sekali lagi I takun na ro Sudah? I takun na ro Hafal? Kalau sudah hafal disimpan di kantong kanan Sekarang kita hafalkan kalimat yang berikutnya Walau bisik хi ki tam ro Walau bisik sample Walau bisik ki tam ro Walau bisik ti tam ro Hafal belum? Walau bisik ki tam ro Walau bisik ki tam ro Hafal belum? Yuk sekali lagi Satu, dua, tiga Walau bisik prest sam ro Walau bisik ki tam ro Sudah ya hafal? Yuk kita simpan di kantong kiri. Sekarang kita gabungkan jadi satu. Yang di kantong kanan dengan yang di kantong kiri. Jadi satu. Yuk kita hafalkan. Jauhilah neraka, jauhilah neraka walaupun hanya bersedekah setengah butir kurma. Hafal adik-adik. Jauhilah neraka walaupun hanya bersedekah setengah butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah SWT. Ternyata cara supaya kita bisa terjauhkan dari neraka. Bisa terlindung dan terhindar dari neraka. Adalah dengan bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW walaupun hanya sekedar setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Masya Allah adik-adik ringan gak tuh kalau setengah butir kurma. Ringan sekali Kak Erlan. Makanya jangan remehkan kebaikan. Wala tahkirana minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita remehkan kebaikan. Makanya adik-adik kalau ada kesempatan untuk bersedekah, ayo bersedekah. Kalau kita punya kelebihan uang jajan, ayo bersedekah. Ada teman mau minjam mainan, boleh gak? Boleh itu juga bentuk sedekah. Ada teman nangis. Kita kasih jajan kita. Boleh gak? Boleh banget. Bahkan dapat pahala. Adik-adik jangan kira ya. Bisa jadi ketika teman kita berhenti nangisnya. Kita kasih sebagian makanan kita atau jajanan kita. Teman kita jadi bahagia dan kita mendapatkan pahala. Dan bisa jadi amalan yang seperti itu yang menjadi datangnya rahmat Allah. Sehingga kita terhindar dari neraka. Sehingga kita dicegah untuk masuk neraka. Lewat amalan-amalan kita yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Makanya adik-adik ayo bersedekah. Walaupun hanya setengah butir kurma. Walaupun cuma sedikit makanan yang kita punya. Walaupun cuma sedikit uang jajan yang kita bawa. Ayo kita semangat untuk beramal kebaikan. Semangat untuk bersedekah. Agar kita bisa terhindar dari neraka. Itta kun naro walau bisyik kitam roh. Jauhilah neraka. Walaupun hanya bersedekah setengah butir kurma. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah SWT. Yuk kita hafalkan hadis ini. Supaya kita terhindar dari dahsyatnya dan mengerikannya siksaan di neraka. Yuk kita berlindung sama-sama kepada Allah SWT. Dari dahsyatnya siksaan neraka dengan cara bersedekah. Demikian dari Kak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star. www.ubistar.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!